Pernahkah kita mendengar kalau Tuhan memberikan dua hidup maka keduanya akan kuserahkan untuk membangun bumi Pertiwi Tidak ada yang berkata seperti itu kecuali Bung Karno Sekarang semangat itu melayang tinggi bagai kapas diterpa angin kencang Entah di mana kapas itu akan melandas Beruntunglah bangsa-bangsa dunia yang berkenan menerima sang kapas melandas Bung Karno adalah semangat Adalah patriotik Adalah pembaharuan Adalah masa depan Dimanakah itu sekarang? Kita hanya bisa mencibir Kita hanya bisa mencerca Kita hanya bisa menyiksa Dan kita hanya bisa menghinakan Bismayasoh adalah saksi tak terbantahkan Pantaslah negeri ini melayang-layang bagai kapas Di ombang ambing terpaan angin Kita tidak pernah jujur berkata Semangat Bung Karno telah hilang Mungkin dari tempat persemayamannya inilah Semangat itu akan tetap memancar Ke seanteru nusantara Sungguh Tuhan hanya memberi hidup satu kepada aku Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga Tetapi hidup satunya akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan Dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa Maka aku minta kepada kita sekalian Marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu Inilah amanatku kepadamu sekalian Terima kasih telah menonton! Insinyur Soekarno Atau yang lebih dikenal rakyat Indonesia Dengan nama Bung Karno Dalam lembaran sejarah ketatanegaran Indonesia Tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno bersama Bung Hatta Membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sehingga diberi predikat Bapak Proklamator Beliau juga diakui sebagai Bapak Bangsa Founding Fathers Yang banyak berperan dalam membangkitkan Memberikan jati diri bangsa Dan kemudian meletakkan dasar negara Republik Indonesia Pancasila Yang pertama kali dilontarkan Pada 1 Juni 1945 Bung Karno dilahirkan di Surabaya Tanggal 6 Juni 1901 Ayahnya adalah seorang guru Bernama Raden Sukemi Sosro Di Harjo Sedang ibunya Ida Ayu Nyoman Rais Sarimben Seorang wanita keturunan keluarga Berkasta Rahmana Dari Bali Soekarno kecil Mendapatkan pendidikan dasarnya di sekolah rakyat Atau sekolah cap jago Atas kegigian Sukemi ayahnya Soekarno dapat masuk Europe's Lacher School Di Mojokerto, Jawa Timur Masa kecil Soekarno Adalah masa kecil kebanyakan anak pribumi Mengalaminya Bermain-main dengan teman sebayanya Mandi atau ciblon dikali Memancing ikan Bahkan berkelahi Sedang menonton wayang adalah Kegemarannya yang utama Raden Bima Atau Raden Werd Udoro Sang pembela keadilan Dan kebenaran dari pendawa lima Adalah pahlawan Dalam dunia kecil Soekarno Soekarno masuk sekolah lanjutan lima tahun Di HBS Sekolah Lanjutan Setingkat SMA Di Surabaya Yang merupakan sekolah persiapan Untuk penempuh pendidikan Universitas Di HBS Soekarno merupakan salah seorang Dari 20 murid Indonesia Yang mayoritas pelajarnya Adalah orang Belanda Selama di Surabaya Ia tinggal bersama keluarga HOS Cokro Aminoto Cokro Aminoto adalah Ketua Partai Syarikat Islam PSI Yang kala itu Beranggotakan sekitar 2,5 juta orang Pada masa inilah Soekarno mereguk perbincangan Dan perdebatan politik Yang terjadi saat itu Dan Mulai bersinggungan Dengan dunia pergerakan Kemerdekaan Indonesia Dalam suasana yang serba Kekurangan Soekarno Mengenal dari dekat Pemimpin-pemimpin Pergerakan Nasional Seperti Tiai Haji Agus Salim Dr. Cipto Mangun Kusumo Dowes Dekar Semaun Alimin Muso Dan lain-lain Dari merekalah Alam Nasionalisme Soekarno Mulai terkuak Lebar Soekarno Yang haus kasih sayang Orang tua Selain akhirnya Mengenal para tokoh-tokoh besar Pada masa itu Juga Melarikan dirinya Larut dalam ratusan Bahkan jutaan buku Buku memang menjadi Santapan keseharian Bung Karno Dari buku-buku inilah Ia mengenal Pemikiran Tokoh-tokoh dunia Yang menemani Soekarno Dalam kegelisahannya Glaston Dari Britannia Sidney Dan Beatrice Webb Yang mendirikan Gerakan buruh Inggris Garibaldi Dari Italia Karl Marx Dan Lenin Dari Rusia Serta John George Ahli pidato terbesar Dalam sejarah Perancis Begitu dalamnya Penghayatan Soekarno Membuat dirinya Larut dalam emosi Sering Sambil berdiri Di atas meja Di kamarnya Ia berpidato Tanpa masa Di depannya Ia berteriak Yang membuat Orang-orang lain Yang kos di rumah Cokro Aminoto Berteriak-teriak Tanda kurang berkenan Dengan tingkah Soekarno Tetapi Hal itu Tak berlangsung lama Satu demi satu Pintu-pintu pun Menutup lagi Dan membiarkan Soekarno sendiri Dalam kegelapan Kemampuan berpidato Soekarno pun Semakin terasah Dan menemukan Jalannya Apalagi Ia sering mengikuti Cokro Yang kemudian Menjadi mertuanya Ke berbagai pertemuan Cokro lah Yang menjadi cermin Baginya Dalam merebut Simpati masa Ketika berdiri Di atas podio Hanya ia berkesimpulan Bahwa pidato Pak Cokro Terlalu datar Dalam irama Pengucapannya Pada umur 16 tahun Soekarno sudah Mendirikan partai politik Tri Koro Darmo Yang berarti Tiga tujuan mulia Dari sinilah Kemudian berlanjut Ke Yong Jawa Semua itu dilakukan Untuk mengoreksi Perjuangan para pendahulu Yang sendiri-sendiri Dan tanpa Terorganisasi Ia juga mulai Menulis karangan-karangan Dengan nama samaran Bima Tokoh pujaannya Dalam dunia Pewayangan Tamat dari HBS